Akibat hujan deras, longsor batu besar menutup jalan nasional di Kabupaten Pacitan. Selain menyebabkan arus kendaraan yang tersendat hingga berjam-jam, juga mengancam satu rumah di atasnya. Batu berukuran besar longsor dan menutup ruas jalan Pacitan Solo, tepatnya di lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan, Kabupaten Pacitan. Longsor batu besar dari tebing setinggi 8 meter tersebut terjadi pada Kamis malam setelah wilayah setempat diguyur hujan deras. Beruntung saat kejadian, tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Namun akibat longsor batu besar yang menutup jalan nasional ini tersebut, arus kendaraan yang akan melintas dari dua arah sempat tersendat hingga berjam-jam. Kondisinya waktu itu hujan atau gimana, Pak? Hujan. Hujan deras ya? Hujan deras. Dari sore? Iya. Terus ini dekat dengan rumah bapak, bapak khawatir nggak dengan kondisi rumahnya? Kenapa, Pak? Longsornya ini kan dekat dengan rumah bapak yang atas. Nah ini bapak khawatir nggak? Rumah saya? Iya. Iya ini. Khawatir ya? Iya. Dua alat bat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan pada Jumat pagi. Sementara arus kendaraan baru bisa melintas dengan dilakukan sistem buka-tutup jalur. Lapan-anam, kejadiannya berawal dari hujan deras pada kinih hari. Kemudian terjadi longsoran batu yang mana tidak bisa kita evakuasi segera. Sehingga sampai tadi malam baru ini tadi bahwa kita lakukan alat berat untuk memecah batu. Sehingga bisa dibuat satu jalur untuk akses jalan antara pacitan dan jalur keluar pacitan. Tak hanya menutup jalur kendaraan, longsor tersebut juga mengancam satu rumah yang ada di atasnya. Warga diminta waspada dengan potensi longsor susulan. Edwin Eji, JTV, Pak Citan.